Mesin TBM, Tunnel Boring Machining, adalah halat berat yang digunakan untuk menggali terowongan secara efisien. Berikut beberapa fakta menarik tentang mesin ini. 1. Dapat menggali berbagai jenis tanah mesin TBM dapat digunakan untuk menggali tanah lunak, batuan keras, hingga tanah berair tanpa menyebabkan longsor 2. Berukuran sangat besar TBM dapat memiliki diameter hingga 19 meter, dengan panjang mencapai 100 meter atau lebih, tergantung pada proyeknya 3. 3. Meningkatkan efisiensi pembangunan terowongan dibandingkan dengan metode pengeboran manual atau peledakan, TBM memungkinkan penggalian lebih cepat dan lebih aman dengan mengurangi gangguan pada lingkungan sekitar 4. Memiliki nama unik banyak TBM yang diberi nama seperti manusia, mengikuti tradisi lama dalam industri konstruksi untuk menghormati pekerja perempuan yang melindungi pekerja tambang 5. Dapat membangun terowongan secara otomatis mesin ini tidak hanya menggali, tetapi juga dapat memasang segmen dinding terowongan secara otomatis saat bekerja 6. Dapat digunakan berulang kali setelah menyelesaikan suatu proyek, TBM seringkali dibongkar, diangkut, dan digunakan kembali untuk proyek lain. Meskipun dalam beberapa kasus, TBM ditinggalkan di dalam tanah jika terlalu sulit untuk dikeluarkan 7. Digunakan dalam proyek-proyek besar di dunia TBM digunakan dalam pembangunan terowongan bawah tanah besar seperti terowongan Channel, Tunnel, antara Inggris dan Perancis, terowongan Gotthard Base di Swiss, serta berbagai jalur MRT di dunia. Mesin ini benar-benar revolusioner dalam teknik sipil dan pembangunan infrastruktur bawah tanah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.